Pemirsa Penjabat Gubernur akan belusukan ke Kabupaten Kota Sepapua Barat, seluruh wilayah provinsi Papua Barat, untuk menjaring keinginan masyarakat agar dalam merencanakan program pembangunan bisa menyentuh kepentingan rakyat. Program belusukan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, disampaikan saat menghadiri ibadah Minggu 26 Juni 2022 di Kampung Aipiri, Distrik Monokwari Timur, untuk menyerahkan bantuan sembako dan kursi serta alkitab kepada warga kampung tersebut. Kepada wartawan, Paulus Waterpau mengatakan, belusukan yang akan dilakukan disesuaikan dengan waktu yang bisa mengajak OPD bersama-sama bertemu rakyat sekaligus untuk berbagi kasih. Belusukan ya, belusukan itu adalah waktu kita ada untuk kita bertemu, untuk langsung dengan masyarakat di satu titik. Ya biasanya begitu, jadi biasanya terus nanti mereka curangkan beberapa perasaan apa harapan mereka gitu ya. Jadi kita datang untuk kemudian berkolaborasi dengan kepala tokoh di sana, habis sekaligus juga kita dukung mereka, bantu mereka. Kita becahkan sedikit-sedikit hal-hal yang menjadi peban sosial, ekonomi di antara mereka. Tidak banyak, tapi saya pikir itu manfaatnya banyak. Akan dilanjutkan terus ya Bapak? Kita lanjutkan terus, jadi kita berbagi dengan teman-teman OPD yang lain.